Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube Ketemu lagi dengan saya Nurani Suharto Happy Cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep Yaitu Sayur daun singkong Ini tuh rasanya enak banget ya teman-teman Dan juga membuatnya tuh Sangat mudah sekali Cocok juga buat ide menu sehari-hari Untuk bagaimana cara membuatnya Simak terus ya videonya Untuk bahan-bahan yang sudah Saya siapkan ini ada Dua ikat daun singkong Ini daun singkongnya sudah saya petik ya teman-teman Dan juga sudah saya cuci bersih Lalu saya tiriskan ya Ini daun singkong asli dari Kebun belakang rumah ya teman-teman Kemudian santan 1000 ml atau 1 liter ya Ini santan kekentalan sedang Untuk step yang pertama Ini saya sudah siapkan air mendidih ya Ini saya menggunakan air mendidihnya Secukupnya aja ya Kemudian air mendidihnya juga Ini sudah saya tambahkan dengan sedikit garam Kemudian saya masukkan daun singkong Ini diaduk sebentar ya teman-teman Supaya terendam ya Di air mendidihnya Ini waktu memasak daun singkongnya ya Atau merebus daun singkongnya ini Saya menggunakan api sedang Kemudian diaduk ya teman-teman Setelah semuanya tercampur merata Kemudian ditutup ya Supaya cepat matang Setelah beberapa saat ya Ini sudah saya buka ya tutupnya Kemudian saya balik Biar matangnya itu merata Ini daun singkongnya hijau banget ya teman-teman Kemudian ini daun singkongnya sudah matang ya Kemudian saya angkat Lalu rendam di air dingin ya teman-teman Boleh juga pakai air es Atau air biasa pun boleh ya Kemudian ini direndam Untuk step dan selanjutnya Ini saya akan membuat bumbu halusnya ya Ini ada kemiri 3 butir Lalu ada ketumbar Ini ketumbarnya saya menggunakan 1 sendot ya Boleh juga menggunakan ketumbar Yang sudah dihaluskan ya Atau ketumbar bubuk Lalu ada bawang putih 4 siung Yang ukurannya sedang Dan ada bawang merah 6 siung Ini juga ukurannya besar ya teman-teman Kunyit Ini saya menggunakan setengah ruas jari Lalu dihaluskan ya Untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan teflon Kemudian saya beri minyak sedikit Lalu dipanaskan ya Ini setelah minyak panas Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Tadi ada bawang putih, bawang merah Kemiri, ketumbar Dan juga ada kunyit Kemudian diaduk-aduk ya teman-teman Ini waktu memasaknya Saya menggunakan api sedang ya Ini saya menggunakan produk dari Cooker King ya teman-teman Lalu saya tambahkan dengan serai Satu batang yang sudah digebrek Dan daun salam Dua lembar Kemudian diaduk-aduk Dan masak bumbu sampai benar-benar matang Dan juga mengeluarkan aroma wangi ya Supaya bumbunya ini tidak bau langung Atau bumbu mentah Ini tidak pakai cabai halus ya teman-teman Ini cabainya saya masukkan utuhan saja ya Ini sesuai selera sih Boleh juga menggunakan cabai yang dihaluskan Atau cabai rabit utuh begini ya Sesuai selera Lalu saya masukkan Gula pasir Satu sendok teh Dan penyidap Setengah sendok teh Lalu ada garam Ini garamnya saya menggunakan Satu sendok teh ya teman-teman Kemudian diaduk-aduk Sampai tercampur merata Ini aromanya sudah mulai wangi sekali ya teman-teman Dan waktu menghaluskan bumbunya ini Saya tambahkan dengan sedikit air ya Ini setelah bumbu matang Kemudian saya masukkan santan Ini saya memakai santannya Kekentalan sedang Ini semuanya satu liter ya teman-teman Kemudian diaduk-aduk Supaya santannya ini tidak pecah santannya Setelah beberapa saat ya Ini santannya sudah mendidih Lalu saya masukkan Daun singkong Ini daun singkongnya tadi Sudah direndam ya teman-teman Kemudian saya iris Supaya tidak terlalu panjang-panjang ya Kemudian diaduk Sampai tercampur merata ya Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya Yang belum subscribe Subscribe ya Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar setiap video ada notifikasinya Dan insya Allah ada menu-menu Dan resep untuk setiap harinya ya Kemudian ini Selnya sudah matang ya teman-teman Ini santannya sudah mendidih Dan juga daun singkongnya sudah empuk ya Dan jangan lupa untuk di tes rasa ya Apa yang kurang boleh ditambahkan Untuk gula, garam, dan penyedapnya Karena setiap orang itu mempunyai rasa dan selera masing-masing ya Ini sudah matang Kemudian angkat dan siap untuk disajikan Dan ini hasilnya ya teman-teman Sayur daun singkong Atau gulai daun singkong Ini membuatnya sangat mudah sekali ya teman-teman Dan juga tuh warnanya hijau ya Ini enak banget Dan cocok juga untuk ide menu sehari-hari Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah menonton video saya Sampai akhir Selamat mencoba dan happy cooking Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya